Hizmullah siaga dan siap menyerang Israel secara bertubi-tubi. Meminta Perdana Menteri Israel bin Yamin Netanyahu dan warga Tel Aviv bersiap untuk menangis dan meratap. Mengutip Tribun News pada 13 Juni melansir Al-Manar. Kabar itu disampaikan oleh Ketua Dewan Eksekutif Hizmullah Hashem Shafi Al-Din pada 12 Juni 2024. Menurut Shafi Al-Din, Israel masih menunjukkan kebodohannya terhadap dunia. Lantaran tidak belajar dari pengalaman masa lalu saat melawan Hizmullah. Israel salah jika berpikir pembunuhan Komandan Senior Talib Sami Abdullah dan tiga lainnya pada Rabu 12 Juni akan melunturkan kekuatan mereka. Hizmullah justru akan membalas kematian keempat anggotanya tersebut dengan lebih kuat. Terbaru, Hizmullah meluncurkan antara 160 hingga 200 rudal ke Israel Utara dan menghantam sejumlah situs militer hingga memicu kebakaran hebat. Hashem Shafi Al-Din menyatakan bahwa Israel akan kewalahan menghadapi serangan Hizmullah yang bertubi-tubi di Israel Utara. Sehingga ia berujar bahwa jika serangan bertubi itu terjadi, maka Israel bersiaplah menangis dan meratap. Ia menekankan bahwa Hizmullah akan meningkatkan kekuatan militernya setelah pembunuhan Talib Sami Abdullah dan tiga anggota lainnya tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.